Halo teman-teman semuanya balik lagi disini bersama dengan kejar TV Oke kejah TV akan membagikan informasi penting untuk teman-teman semuanya nah mengenai gratis-gratisan nah gratisan kali ini datang dari website-website seperti ini Nah kita akan lihat ini adalah website-website membuat hosting ya hosting gratis atau blog gratis dan teman-teman bisa coba disini dan tentunya sebelumnya aku akan kasih tahu perbedaan dari gratis dengan yang berbayar biasanya kalau gratis itu mempunyai batasannya batasan dan juga kekurangan-kekurangan lainnya yang penting itu batasannya jelas banget nah ini yang gratis kita lihat ini dari make ya emis pot dari mspot ya Nah teman-teman tinggal klik aja klik website today syaratnya teman-teman harus ada gmail ya enggak ada gmail juga sih harus ada email terserah ya itu yang mana nah kemudian teman-teman ikutin apa yang disuruh disini nah disini kita lihat bagian depannya sampai ke bawah jadi bentuknya seperti ini lumayan bagus ya di sini create a website today katanya kan orang banyak suka yang cari yang gratis dan ini tempat ini bisa teman-teman jadikan backlink nah itu yang bagus tuh cuma backlink nah ini yang pertama dari emis pot.com yang kedua ini dari webnot create your own website for free jadi teman-teman teman-teman silahkan encrypt website ini gratis nah join 40 juta user nah ini termasuk sudah banyak banget usernya ya save money will undergo desain that Max Wow bagus-bagus banget desainnya ya discover more template mantep ya tinggal klik ini create a new website ya start selling kemudian yang yang ketiga site builder nah build professional website fast get started 60% diskonnya ini berbayar nih ada yang gratisnya mungkin teknikal kita lihat yang berbayarnya ini berapa Oh $4 per mon ya free hosting customable layout mobile optimist domain input Oh gitu karena ada domain input nih nah kemudian yang keempat ini ada website builder ya pricingnya juga ada ada yang berbayar dengan gratisnya ya you create your free set kalau free ini dia starter kemudian kalau yang berbayar premium bisnis sama e-commerce makin mahal dan di sini ada ini ada spesifikasi dari website-websetnya yang ada starter setelah gitu nah ini free hosting unlimited storage remote website banner jadi kalau misalnya yang gratis kan yang aku bilang tadi ada batasan itu dia ada banner nya jadi mengganggu ya free domain nggak ada kalau yang premium ada gitu connect your domain yang ada ini premium ada gitu nah jadi ada banyak perbedaannya nah nah kemudian yang selanjutnya Fox nah teman-teman klik disini aja nih pricingnya ada juga nih pricingnya kita lihat ini termasuk lama jadi teman-teman silahkan lihat ya pricingnya standar ini eh itu apa ya dollar mungkin nah disini ada liga 5 GB 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 oke kemudian selanjutnya ada webs ya teman-teman bisa lihat di sini ada pricingnya ada pricing juga berarti ada yang berbayar ada yang gratisnya juga kebanyakan seperti itu temen-teman ada gratisan ada yang berbayar memang jarang yang kasih murni gratis ya Hai kemudian ada Jimdo nah Jimdo ini bagus untuk backlink ya karena dulu pakai Jimdo juga Jimdo ini udah lama banget ya selama-lama masih hidup sampai sekarang desain website you can to with Jimdo nah disini infresi yang ada ada pricing juga teman-teman bisa lihat disini pricingnya ya cost Jimdo plan that's right for you nah kemudian sini lagi selanjutnya webline nah ini termasuk yang banyak digunakan orang juga bulat profesional website that's grow with your business nah teman-teman bisa coba di sini ada pricing juga kalau misalnya pengen yang lebih profesional gitu dan italia pricingnya berapa nah ini banyak orang membuat ini buat toko online di situ ya nah presinya free basic use ya nol connect ada lima peron 12 sampai bisnis 25 kemudian situs Google nah situs Google ini yang benar-benar gratis coy nah teman-teman kita akan cari site Google nah site Google.com baru klik ok atau tetapi ini biasanya ini kalau blog di sini ini agak-agak susah ya mengelola nya ya paling cuma tulisan-tulisan aja yang enaknya nah jadi inilah website-website yang bisa menjadikan backlink gratis atau blog-blog teman-teman jadi gunakan secara secara bijak ya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat sampai jumpa dan terima kasih